Sahabat Mutiara Keluarga Yang Terkasih Untuk Menyerahkan Yesus Kepada Tuhan Seperti Yang Tertulis Dalam Hukum Tuhan Bahwa Semua Anak Laki-Laki Sulung Harus Dipuduskan Bagi Allah Sebagai Sebuah Keluarga Yang Mendasari Kehidupan Keluarga Atas Dasar Ketaatan Pada Hukum Tuhan Maria dan Yusuf pun Mempersembahkan Kurban Menurut Apa Yang Difirmankan Dalam Hukum Tuhan Yaitu Sepasang Burung Tepukur Atau Dua Ekor Anak Burung Merpati Yang Kedua Perjumpaan Simeon Dengan Kanak-Kanak Yesus Atas Dorongan Roh Kudus Simeon Datang Kebaik Allah Dan Matanya Melihat Sang Juru Selamat Saat Kita Berusaha Mematuhi Perintah Tuhan Dan Tetap Setia Menjalani Kehidupan Sebagai Orang Benar Maka Roh Kudus Akan Mengungkapkan Rencana Tuhan Bagi Kita Dan Penuh Keyakinan Menerima Kehendak Tuhan Bagi Kita Belajar Dari Dua Permenungan Ini Maka Hendaknya Kita Sebagai Orang Tua Mengajarkan Sejak Dini Kepada Anak-Anak Kita Bagaimana Pengenalan Akan Kasih Tuhan Bagaimana Berrelasi Dengan Tuhan Taat Dan Setia Pada Kehendaknya Marilah Meninggikan Tuhan Dalam Hidup Keluarga Kita Biarkan Anak-Anak Mengenali Tuhan Karena Keluargalah Sekolah Iman Pertama Untuk Anak-Anak Salam Sukacita Kasih Anak-Anak-Anak-Anak-Anak-Anak-Anak-Amah Anak-Alak-Anaku Setia Menembalah Kepala Lalu-K Silva Sermy Tuhan Kasih Tuhan